Kita akan melihat-lihat nih bangunannya, view-nya dari atas akan menjadi seperti ini ya View-nya dari atas akan menjadi seperti ini, langsung aja kita masuk ke gerbang untuk mencoba Jalanannya dan yang lain-lain melihat-lihat Nanti saya tambahin sedikit pohon disini Langsung aja masuk ke arah kolom berenang Disini ada akan 4 jalur ya, 2 bangunan dan 1 kolom berenang Oke jadi guys kita akan membuat lingkaran pertamanya dulu Disini kita butuh 5 blok Disini kita butuh 13 blok Selanjutnya kita butuh 5 blok Disini kita butuh 10 blok Kita butuh 5 blok Kita butuh 13 blok lagi Butuh ke atas 5 blok Kita butuh 10 blok ke arah sana ya digabungin Oke jadinya seperti ini ya Lalu kita akan membuat lingkaran lagi di sebelah sana satunya untuk pegangan guntingnya ya Sekarang kita akan membuat lingkaran yang pertama ya Sebelumnya kita akan membuat batasan dulu disini untuk melihat jaraknya Kita kasih 12 blok Lalu kita bikin 5 blok ke bawah Kita bikin 13 blok ke atas 5 blok ke samping 10 blok ke bawah 5 blok ke samping Lalu kita tambahkan 5 blok lagi Lalu kita hubungkan ke sana dengan 10 blok Oke dari kelihatan dari atas akan jadi seperti ini ya Dia akan terhubung dua-duanya Selanjutnya kita akan membuat guntingnya ya Selanjutnya kita akan membuat rekaman guntingnya ya Jadi disini butuh 4 blok jaraknya 1,2,3,4 Taruh di atas ini aja 1,2,3,4 Taruh di atas ini Kita butuh 2 blok ya Jadi langsung kayak gini aja Setelah itu kita butuh 4 blok ke arah kiri Jadi dia ke dalam seperti ini 1 1,2,3,4 Begitu juga dengan yang kiri 1,2,3,4 Lalu tinggal kita tambahkan lagi 2 blok seperti yang di bawahnya 1,2 Disini juga 1,2 Lalu kita tambahkan lagi 4 blok ke arah kanan ya Seperti gini 1,2,3,4 Ini juga 1,2 Oke untuk ke arah sananya Nanti kita bikin kepala guntingnya Yang atas 31 blok Dan yang bawah 25 blok ya Langsung aja kita tambahkan seperti ini Oke yang bawahnya kita akan tambahkan 25 blok Oke di atasnya kita akan tambahkan 13 blok ke bawah Oke jadinya seperti ini kita akan melihat dari view nya dari atas Dan hasilnya akan jadi seperti ini ya kita akan bikin satu lagi untuk bagian bangunannya Jadi kita akan membuat kepala guntingnya satu lagi ya guys disini sama seperti yang disebelah Kita kasih jaraknya aja 4 1,2,3,4 Disini juga jaraknya 4 Disini kita kasih 2 blok Arah masuk ke dalam 4 blok 1,2,3,4 Ini juga kasih ke dalam 4 blok 1,2,3,4 Habis itu kita kasih 2 blok Seperti ini ya 1,2 1,2 Habis itu kita kasih 4 blok keluar Seperti ini 1,2,3,4 1,2 1,2 1,2 1,2,3,4 Oke guys akan jadinya seperti ini ya Untuk blok yang atas nih yang di luar ini kita kasih dia 31 blok Dan yang bawahnya 25 blok ya Sama seperti tadi Oke guys jadinya akan seperti ini ya Yang bawahnya lagi kita akan tambahkan dia 25 blok sama seperti tadi ya Nah yang disini kita akan tambahkan 25 blok Oke akan jadi seperti ini Lanjutnya kita akan menambahkan lagi 13 blok dari atas ya Oke sudah jadi kita akan membuat sketchannya seperti ini ya Selanjutnya kita akan membuat dekorasi dan bangunannya Untuk menaikkan ke atasnya jadi 4 blok Kesamping jadi 13 blok Lalu tinggal mendekorasi doang ya Oke kita akan menambahkan dekorasinya Oke guys di bagian lingkarannya Alas ini akan kita ganti jadi emas semua ya Oke pertama kita hancurin dulu Semuanya akan kita ganti emas seperti ini ya guys Untuk bagian alasnya kita menggunakan blok warna emas Jadi ganti seluruh Seluruh alas ini menjadi emas ya yang ada di dalam lingkaran ini Oke guys jadinya akan jadi seperti ini ya Dia alasnya berwarna kuning Setelah itu kita akan menaruh dark oak disini ya Cuma kita hancurkan dulu Kita akan ganti alasnya Semua ini menjadi dark oak ya Kita akan hancurkan juga dari sini Hancurkan Dan ganti semuanya menjadi dark oak seperti ini ya Oke jadinya akan seperti ini ya Dia akan sudah terganti menjadi dark oak Selanjutnya kita akan merubah alas yang bundaran ini akan menjadi emas seperti yang sebelumnya ya Oke guys jadinya seperti ini ya Sekarang kita akan langsung menuju ke sini aja Dan akan mengganti rumput ini menjadi dark oak ya Pertama kita hancurkan dulu ini Kita semua sudah meratakan ini menjadi dark oak sekarang waktunya kita untuk mengganti blok abu-abu ini menjadi blok hitam ya Seperti ini Jadi dia antara sisinya menyambung ya Jadi akan seperti ini tampak dari atas Jadi kalau begini sudah jadi Tengahnya lalu kita akan membuat kolam berenang di sebelah sini ya Sebelah sini kita akan membuat kolam berenang Jadi sebelum itu kita hancurkan blok tanahnya ini sampai ujung tanah ya Kita hancurkan dulu blok tanahnya sampai ujung sebelah sana Oke guys tanahnya sudah kita hancurkan Setelah itu kita akan menambahkan dark oak di pinggir-pinggiran Di bawah Beton abu-abu ini ya Ayo kita tambahkan di bawahnya Beton abu-abu dengan dark oak ini seperti ini Kita tambahkan di pinggir aja ya guys Nah jadi seperti ini Nah ini tambahinnya nanti sampai seunjung tanah ya Sampai semuanya ini tertutupi pinggirnya dengan dark oak Nah sudah selesai menaruh seluruh blok dark oak ini ya Di pinggir-pinggir ini ya seperti ini Sekarang tugas kita adalah melapisi tanah-tanah ini Dengan blok diamond ini ya Nanti di bawahnya juga dipenuhi oleh black diamond Jadi kita taruh aja black diamondnya di pinggir Seperti ini Tapi jangan sampai melebihi Melebihi dark oaknya Jadi dia akan diada di bawah Dark oak seperti ini ya Jangan sampai lebih dari Batasan dark oak tadi Kita lapisi pinggirnya seperti ini Supaya airnya nanti tidak kemana-mana ya Dan bawahnya juga nanti kita akan penuhi Seperti ini juga Oke kita akan penuhi semuanya Dengan black Eh dengan diamond ini ya Oke jadinya akan seperti ini ya Disini kita akan membagi kelompon benang ini Menjadi kelompon benang yang paling dalam Kita saya udah nandain Udah nandain Ini akan menjadi kolom yang paling dalam Akan di sebelah sini Di tengah akan di dalam Dan sini akan menjadi kolom yang cetek Kita akan membuatnya sekarang Dan disini kita menambahkan satu blok lagi Seperti ini Sampai ke ujung Ini satu blok seperti ini Kita akan tambahkan Sampai ke ujung sebelah sini ya Disini Oke jadinya akan jadi seperti ini Yang ini agak sedikit dalam Dan akan menaik Satu kali Satu blok Dia agak tidak terlalu dalam Dan setelah ini kita akan menambahkan Blok di sebelah sini ya Untuk mendapatkan Tempat Kolom benang ceteknya Di sebelah sini Kita tambahkan menjadi seperti ini ya Kita akan fullin sampai ujung sini Oke jadinya akan seperti ini Kita akan menambahkan slab disini ya Untuk agak tangga Untuk turun ke Kolom benangnya Jadi akan seperti ini kelihatannya Kita tambahkan dua slab ya Seperti ini Juga di bawah Seperti sebelah sini Kita akan tambahkan juga Dua slab seperti ini Ya kira-kira seperti ini Slabnya Juga di bawah sini Kita akan tambahkan slab ya Dua slab Seperti tadi Seperti ini Nah Setelah ini kita akan bisa langsung Tambahkan air seperti ini ya Langsung tambahkan air saja Seperti ini Kita akan mengalir Mengalir sampai ke bawah Oke kurang lebih Kelom benangnya akan terlihat seperti ini ya Seperti ini Kelom benangnya sudah jadi Kelom benangnya sudah jadi Jadi kita bisa langsung coba aja Seperti ini Kira-kira Kedalam Kelihatannya Bawah Dan yang akan menjadi Lebih dalam ya Nah dari sini dia sudah kelelap Dari sini kita bisa langsung Membuat tamannya ya Atau Kita akan membuat jalanan Dia sudah di Selanjutnya kita akan menghancurkan Tanah-tanah yang di sebelah sini Untuk jalanan masuk ya Dari rumah Jadi pintu masuknya akan menjadi Di sebelah sana Oke sebelum kita Membuat jalanannya Kita hancurkan dulu Rumput-rumput di sebelah sini ya Hancurin sampai di sebelah sana Hancur semua Sebelum kalian hancurkan semua Coba bikin jalanannya Seperti ini Jadi Kita hancurin aja beberapa Untuk bagian Kita nanti Taruh blok seperti putih Seperti ini Untuk jalanannya Oke kita akan coba Tambahkan ini Sampai full Ke sebelah sana ya Nanti pintunya akan ada Di sebelah sini Hancurin dulu deh Buat pintunya Nanti pintunya akan ada Di sebelah sini Dan akan langsung Menunjuk jalanannya Ke sebelah sana ya Yang putih ini Jadi kita akan Tambahkan ini Sampai full Oke guys Jadi akan jadi Seperti ini ya Jadi akan seperti Berbentuk jalanan Dari pintu masuk Menuju ke Dalam ya Nah setelah ini Kita akan hancurkan bagian kanan kirinya Bagian sini Bagian kanan kirinya Sampai ujung Bagian kirinya juga Sebelah sini Sampai ujung Lalu kita akan Tambahkan drag off Di sebelah sini Setelah dihancurkan semua Kita akan tambahkan drag off Sampai ujung sebelah sana ya Oke guys Jadinya akan seperti ini Terlihat kanan kirinya Seperti kayu Dan Ada bagian jalanannya Menuju ke pintu keluar ya Sekarang kita akan Menambahkan Gerbangnya disini Seperti ini Tapi sebelum kita Menambahkan gerbang Kita hancurin dulu Tanahnya Dan ganti ke Peton putih ya Seperti ini Baru kita tambahkan Gerbangnya ya Nah Seperti ini Nah selanjutnya Kita akan Menuju Ketengah Tengah ini Kita akan menggantinya Menjadi Blok putih ya Jadi pertama kita Hancurin dulu Dan ganti Tengah ini Menjadi Blok putih ya Semuanya aja Silahkan akan Seperti ini ya guys Semuanya udah Diubah Marna putih Lalu disini Kita akan membuat Pintunya Kita akan buat Tiga blok ke atas ya guys Lalu kita Tambahkan pintu Disini Kita bisa tambahkan Dua blok putih ke atas ya guys Disini juga kita Tambahkan dua blok putih ke atas Lalu kita tambahkan Kaca disini ya guys Lalu disini Kita ubah Blok yang Warna kuning ini Menjadi Yang Kayu ini ya guys Yang dark oak Kita ubah semua Jadi dark oak Oke lalu kita tambahkan Blok putih ke atas ya guys Dua blok putih ke atas Kita tambahkan Semuanya ya guys Tampilannya dari atas Akan seperti ini ya guys Semuanya sudah diubah Dan selanjutnya Kita bisa tambahkan Blok kuning di atas ini ya guys Kita tambahkan semuanya Dari atas tampilannya akan seperti ini ya guys Semuanya sudah tertutup Lalu kita kasih slab ya guys Di atas ini Ya ini sudah jadi ya guys Atasnya sudah kita kasih slab Lalu bawahnya Yang di tepat di bawah Di atas kuning-kuningnya Kita akan tambahkan slab juga ya guys Disininya Kita akan tambahkan semuanya slabnya Oke tampilannya Seperti ini ya guys Semuanya sudah saya tambahkan Mengelilingi Selanjutnya kita bisa Buat yang di bangunan yang sebelahnya Yang di kotak ini Kita buat sama persis Seperti yang di samping ya guys Bangunan yang di samping Sama persis ya guys Ini saya mau buat pintu dulu Sama kayak tadi ya guys Oke Tiga blok ke atas Ini sudah jadi ya guys Bangunan yang kita buat tadi guys Di atasnya sudah jadi Lalu selanjutnya kita akan buat blok putih ya guys Seperti tadi Kita buat Mengelilingi gambar guntingnya ya guys Oke guys akhirnya kita selesai juga ya Mendekorasi dan melihat Kita akan melihat-lihat nih Bangunannya Viewnya dari atas akan menjadi seperti ini Viewnya dari atas akan menjadi seperti ini Langsung aja kita masuk ke gerbang untuk mencoba Jalanannya dan yang lain-lain Nanti Saya tambahin sedikit pohon disini Langsung aja masuk ke arah kolom berenang Nah disini ada 4 jalur ya 2 bangunan dan 1 kolom berenang Kita coba dengan kolom berenang ketek Masuk ke dalam Aduh sedikit dalam Dan ini dia lebih dalam disini Bisa nyelem Dan gedungnya itu Dalamnya sama ya Cuman masih kosong Jadi saya tambahin bangku dan pohon di depan sini Langsung lebih bangunannya di dalamnya seperti ini Sama nanti bisa di dekorasi lagi Bangunannya yang sebelahnya juga sama seperti ini Dalamnya Belum dikasih apa-apa Nanti kalian bisa berkreasi sendiri Mungkin kolom mau ikutin juga Oke jadi seperti ini Langsung lebih Dalamnya juga sama Seperti ini ya Mungkin segitu aja ya reviewnya Nanti kita bisa lihat Ini dari awal Dan dari view atas ini Sudah berbentuk seperti gunting ya Untuk teman-teman sekalian Kalau membuat bangunan Mungkin teman-teman bisa berkreasi Sebaik mungkin Kebetulan saya juga Terinspirasi bangunan Buat bangunan ini Dari gunting Gunting di dapur Saya lihat Dan kayaknya bagus Dijadikan bangunan Jadi saya coba untuk Memvisualisasikannya di mindset ya Jadi untuk teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Melihat bangunan-bangunan Unik Dari barang-barang Yang biasa kalian lihat di rumah Jadi segitu aja Dari kami Dan selamat malam Terima kasih Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Terima kasih telah menikmati